A whole new world, a whole new world, what, 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 what Udah mulai ya? Halo saudara kiri Kita ada disini ya dengan gue Adit Dan siapa di sebelah gue nih Eca sangat tipe Siapa? Egini gini adventure Pergi jurnal pulang jadi saudara Ya bagi teman-teman ya Yang belum tau kita siapa Jadi kita ingin membuat konten yang namanya Kita Kita Kili-kili Travel Talk Jadi teman-teman Selanjutnya kita bikin segmen dulu yang namanya Key Talks dimana kita itu ngebahas tentang perjalanan trip kita yang ada di kiri-kiri sama apa aja sih budaya-budaya Indonesia yang menarik untuk dibahas di video ini Kita juga bakalan mengundang orang yang berpengalaman di perjalanan wisata ini jadi ditunggu aja Kita sekarang mau mengundasnya penjapan tambahan Jadi kita bakal masuk ke butan-butan Oke Butan-butan belantara Wah ya kan Wah gila ada para pohonnya nih Diter tentang trekking-trekking Capek Capek Keringetan Capek Keringetan Kegoleran Oke ya teman-teman ya Langsung aja nih kan Teman-teman yang udah penasaran nih Tentang-tentang apa Tentang-tentang kan Mendingan langsung aja Bang GIL GIL GIL-GIL Adventure Satu dua Daaaannnnnnnnnnn Bang Iqbal Bang Iqbal Oke Makasih Bang Iqbal udah selongin waktunya buat di-interview Iya Perkenalkan diri dulu Bang Iqbal Bang Iqbal ini siapa sih sebenernya Kalo teman-teman gue ngomongin Iqbal Biasanya dipanggil Iqbal Gue salah satu kru dari Gini Gini X Dater Oke Kan kita lagi ngomongin Badu ini Bang Ya Bang Iqbal sendiri udah berapa kali ke Bade? Kurang lebih 8 kali 8 kali itu Tuan namanya Pernah Badu Dua atau Dalam? Dua kali Badu Dua Dalam Sisanya lah Badu Dua Badu Dua Itu lu sering banget ya Bang? Ya lumayan Hampir Tiap bulan Adalah Satu kali atau dua kali Setiap bulan ada Bang Itu yang paling banyak dibanding sama grup lain Bang? Ya dari grup lain gue yang paling banyak Kok bisa Bang? Kok bisa Bang? Bisa orang paling banyak Apa itu? Apa ya? Kurang tau juga sih Karena Mungkin ya alasannya karena Kan Lalu juga trekking Campe Mungkin Alasannya mungkin ada yang Kalus gue trekking juga Atau ada yang gak suka trekking Jadi Kebanyakan grup kan ada yang ke pantai Gue sendiri malah jarang ke pantai Jadi Gue lebih sering ke Trekking Dari tahun berapa Interes ke Baduy? Dua hari Tahun kemarin sih Dari bulatan kemarin Oh kemarin dari bulatan kemarin Oke Malah di Baduy itu Ngapain aja Bang? Ya baik kan Kita akan interaksi sama warga juga Supaya kita mengenal Badu di dalam Mungkin sebelumnya Apa bedanya nih Bang? Di luar atau di luar atau di luar atau bedanya Bang? Beda yang sangat-sangat sepenitikan Maksudnya Yang Mungkin Kalau yang lebih vlas Kalau di Baduy Dalem itu Baduy Dalem sama-sama Gak ada listrik ya Cuma kalau di Baduy Dalem Dia udah gak boleh ada Elektronik Seperti kamera Gitu Handphone Tapi kalau di Baduy Dalem Itu masih pake handphone gitu Terus Untuk Mandi pun ya Di Baduy Dalem itu udah gak boleh ada kimia Kayak sabun, sampo Pas lagi di Kalau di Baduy Dalem masih ada Kalau adatnya? Adatnya Mereka ada Beda sendiri gitu gak sih Baduy Dalem Oh sama aja Rumah? Rumah Rumah Terang lebih sama Cuma yang membedakan Kalau di Baduy Dalem tuh Udah boleh pake paku Apa gitu Udah boleh Tapi kalau di Baduy Dalem gak boleh Baduy Dalem semua diikat pake bang Maaf Bang Kalau di Baduy Dalem ini bedanya apa nih Bang? Kalau cewe Kalau cewe Gue sih Kayaknya Kurang satip juga sih Ya Soalnya Di sana kalau dibilang tertutup sih Ya gak juga Tapi kayaknya dia Wisata-wisata di tamu-tamu Jalan berintraksi sama cewe Terus soalnya dia kemanyanya Kalau mau di dapur Ya udah Nung Nah gitu Kalau lu sendiri udah penerbihan Pak? Belum Lu mau gak Bang? tapi cantik-cantik 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 cuman, justru mungkin karena dia lebih natural jadi cantik-cantik warnanya air suplah, gak kenal skin care gitu tapi baju badu dalam sama badu luar beda? beda perbedaannya dimana? biasanya kalo perbedaannya sih diikat kepala sebenernya ya diikat kepala, berarti buat laki-laki aja ya? iya, bukan lagi perempuan juga sih ada yang kepalanya perempuan? gak ada, cuma dia biasa kayak selendang gitu sih jadi kalo yang bagi kepalanya warna apa? warna putih kalo badu dalam warna putih? putih badu luar? badu luar biru oh iya itu kabar toxic goal apa? artinya apa? putih, biru filosofinya kalo atasnya cuma penangganya penangganya sih ada yang jauh penangganya gitu open ada doang cuma kurang cuma kan belum tau juga kalo nanya sama yang aku adatnya tau kayaknya mereka juga gak tau ya iya mereka ini gak sih bang apa namanya bikin kekayaan sendiri gitu? iya itu semua bikin aja sendiri kayak kepala terus bagu terus tenang gitu semua kalo misalnya disenang apa? ada duit ga sih bang? duit bang temen-temen? duit ada terus dipake buat kalian? kan dia kan bikin show semuanya kan sendiri tuh ya terus duit dipake buat apa? iya kadang kan kayak belanja-belanja kayak mau iya kan dipakein lah mengayang atau mengenakan jauh pasti kan belanja sistem perekonomian LN itu gimana tuh bang? jadi dipake buat ke pasar jadi di Bali luar? di pasar sih di Bali luar di pasar sih di Bali luar jadi kalo misalnya orang Bali dalam mau ke pasar berarti kudu jalan dulu tuh? iya ke luar nah itu berapa lama tuh ke jalan? dari Bali luar ke Bali dalem? kalo orang barunya? kalo ya alhamdulillah kalo orang barunya sih kurang-kurangnya dia bicara dari pada kita kalo kita mungkin ya 5 jam lari lari gaes kayaknya mereka gaes lari ya terus udah sampe bawah duitnya ketinggalan dirumah terus naik lagi lu ga lucu sih bangun ini lu 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 bayangin orang ketinggalan jauh-jauh gila kan kasihan ya kasihan kasihan dulu kasihan sedang jadi kita ngomongin ini nih fisiknya orang Bali di luar atasnya kan dia kok lupa Bali dalem ya kalo secara fisiknya mereka ga terlalu berbeda kan? iya kalo yang atasnya kan dia pake kayak ikat kepala kalo Bali dalem i putih kalo Bali luar biru terus kain bajunya? kain bajunya dia ada warna putih sama aja sih kalo terus terus bawahnya? kalo Bali luar kayaknya ga ada putih deh karena udah pake ya kalo saya kalau ada di luar nih biasanya kaos gitu ya? iya engga banjung Bali juga cuma warna hitam biasanya oh gitu ga ada sesiku warna gitu kalo Bali dalem udah pasti putih bawahnya? sama apa tuh? kain warna putih hitam gitu ini gitu terus udah abis itu kain kaki kosong? kosong lu ga pake sendal? lu kok misalnya dari dalam Bali luar ga pake sendal juga? gak trekking itu dia ga pake sendal atau barang tapi kan aja tuh yang tajam-tajam itu paki yang banyak wah meninggal kakinya kapalan semua wah bener kita bikin challenge badui challenge gua bener liat ada foto foto kaki orang badui jadi dia sih kapalan semua sampe tebel bagi tuh terus ditanya ini kalo ngecek paku gimana? katanya paku yang meletot lu kira superman 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 cuman gua belum temuin iya kan kalo nginjek kayak nginjek AP namanya ranting yang kedim-tajam gitu kagak ngaru kan kalo ranting ini kan gak ngaru tapi ada dikita di balu challenge setelah lu gimana yang trekking ke balu darat agak usah pake sendal kira untuk kepercayaannya mereka gimana sih mam? kalo kepercayaan kayaknya sih dia sudah bebitan sudah bebitan berarti tulisannya agama kepercayaan gitu ya? kurang tau juga sih mereka ada KTP gak sih? sebagian sih ada katanya sebagian ada kerangannya itu sebagian ada yang punya ada yang ber juga sih soalnya kayak pemilu umaren nih pemilu umaren dan sebagian sih gak ada nyoblos tapi kayaknya gak ada oh gak semuanya bisa teridakkan gitu mau gitu oh gak semuanya mau gitu oh jadi tergantung penduduk itu mau atau gak iya tapi mereka ada sistem pemerintahan yang gak kayak lurah iya kayaknya dia lebih ikut lebih ikut ke luar jadi kalo oh yang luar ini sih ada telah ada apa gitu dia gak ikut-ikut kayak lurah atau ente gitu kan cuma kalo juga juga sih kayaknya ada ente nya oke ada derajatnya gak sih bang? yang kayak badui luar atau badui dalem tuh badui dalem terakhir lebih tinggi hmm agak tau juga sih tapi kayaknya sih jadi mereka sama aja ya sama aja cuma yang membedakan ya itu kayak mungkin yang badui dalem terlihat lebih natural lah ya lebih gak terkontaminasi gitu yang gua denger-dengar juga katanya badui dalem itu populasi orangnya orangnya juga dibatasi hmm kayaknya sih ya ada tanya juga ya jadi kalo melebihi kapasitas bakalan dipimpin ke bawah luar wah juga sih gak tau juga kalo itu malah belum pernah belum denger cuma salah info kali gue engga lu dari ini dari apa dari dari kalau misalnya ini kan secara apa ya secara struktural mereka kan taat banget salah peraturan adat ya apa sih yang akan terjadi kalo mereka gak menanti gitu mungkin sih ada hukuman adat lah sih tadi gitu adatnya pernah ya paling pernah gak secara pengalamannya mbak abang sebenernya gak pernah cuma waktu itu pernah nanya gimana kalo dari orang baduy atau dari tamu melakukan kesalahan iya dia sih jawab paling ada hukuman adat misalnya yang tamu ya ada hukuman adat paling hukuman adatnya cuma minta maaf nih ke seluruh warga baduy itu berjanji gak bakal mulai lagi setelah itu si ketua adat baduy itu menyerahkan ke hukum negara dia tetep ikut hukum negara juga oh gitu jadi mereka juga tau gitu ya menurutnya undang-undang negara dia juga belum mungkin cuma dia lebih menyerahkan aja kalau misalnya baluy dalam itu ada sekolah maksudnya pendidikan setau gue sih tiba-tiba sampai jalan gak ada sekolah gak ada sekolah tapi secara intelijen jago-jago maksudnya mereka jauh-jauh jauh-jauh maksudnya pengetahuannya oke-oke dan mereka kan ke sekolah ya bang ya iya mereka berarti gak punya cita lu kita cita kurang tau juga sih ya cuma kalau secara intelijen ya secara dia bisa membaca bisa berhitung gitu itu semua belajar dari orang tuanya oh iya kalau dibilang lu keren sih waktu itu pernah ketemu salah satu orang baduy yang baduy dalam kayaknya itu dia tiba-tiba bisa bahasa inggris gitu bisa bahasa inggris ya walaupun aktif eh walaupun pasif ya cuma ya keren aja gitu kan ini gak sekolah tapi bisa gue aja yang sekolah gak bisa kan gitu bang oke berarti nih kalau misalnya kita simpulin semuanya ini kan tadi lu dubangin kuatu tentang ya bawah di luar gimana bawah di dalem gimana ya kan nah kita simpul nih apa sih yang lu buat apa ya biar nonton-nonton nih pengen gitu loh bang masuk atau pengen dateng ke baduy ini apa sih lu buat apa hal yang menarik iya paling menarik lah supaya orang-orang yang nonton pada-pada ke baduy iya pada ke baduy iya pada ke baduy gue lebih nyerahin aja sih buat temen-temen semua yang pengen dateng baduy pokoknya buat yang merasakan hidup lebih hidup itu di baduy hidup lebih hidup gimana jadi baduy ini emang terkenal yang sepi disini gitu ya jadi gimana ya untuk kalo introvert tolong ke baduy mungkin lu kalo disini tanpa hp lu gak bisa hidup iya beneran berarti disini lu gak bisa hidup tanpa hp gak bisa hidup tanpa elektronik tapi lu di baduy tanpa hp bisa hidup waduh mantap jadi temen-temen ya yang ketergantungan sama hp yang anda main apa instagram udh apa-apa instagram ngedateng lu ke baduy biar kesiksa hidup lu biar tau biar menyatu dengan alam biar menyatu dengan alam beneran kalian belajar dari orang baduy eh bang ini ada satu misteri yang belum sejom dari dari muka kecil katanya nih orang baduy bisa ke Jakarta jalan kaki bener atau enggak gitu lah yang kan ke Jakarta ke Bandung pernah manjir ke Bandung kita naik mobilnya ngos-ngosan kayaknya di mobilnya dia jalan kaki dia lewat tol atau gimana dia biasa sih lewat non tol ya jalan non tol soalnya dia ketemu-temu juga kerawat-kerawat ke tamu-tamu yang udah pernah berpunyi ke sana mampir 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 jadi kalo lu udah ada bangsa nol lu bisa aja kasih alamat nanti kalau aku Jakarta mampir ya kasih mampir oh gitu terakhir nih bang kalo kita udah berpunyi boleh gak sih kita tinggal disitu tinggal maksudnya selamanya gitu iya kayak gitu udah nyaman banget nih sama lingkungannya kayak nah ini lingkungannya gue banget neng emang berarti emang harus orang Baduy kelahiran Baduy kalo misalnya ada orang Baduy misalnya orang Baduy suka sama orang Jakarta gitu ya dia misalnya mau nikah ya dia keluar dari Baduy oke oke emang kalo foto sama orang Baduy Baduy bayar gitu oh gak apa terus kita juga gak boleh foto Baduy dalam gak katanya nah kalo lokasinya kalau di Baduy dulu gak apa-apa boleh dalam kalo lokasinya di Baduy dalam gak bisa sama sekali gak boleh gak boleh kalo seandainya ada yang curang gitu ngambil kepentingan pribadinya gitu itu kena sanksi mungkin kalo ketahuan pernah waktu Baduy oh tapi so far selama abang perjalanan ke Baduy tuh jarang ya ada yang curang-curang emang semua menghargai padat ya oke berhormati oke terakhir nih pak kemandangan Baduy menurut abang dari angka 1 sampai angka 10 berapa? 9 jadi ya temen-temen yang suka banget sama yang namanya nature-nature ya kita akan ubah 9 oke cukupnya sampai sini ya guys ya ini kru kili-kili yang sering ke Baduy kita cukup sampai sini jadi temen-temen tolong yang pengen ke Baduy daftar di mana? di bawah sini di bawah sini kalian bisa ngubungin disini nanti dikasih penawaran yang menarik penawaran yang menarik tenang aja sama Bang Iqbal yang pasti terpercaya ya pokoknya jangan takut takut sama yang namanya telekin track karena worth it juga ya bang tapi worth it oke jadi temen-temen jangan lupa terima kasih kok belum? gua belum selesai ngomong ya pokoknya temen-temen jangan lupa nonton di video-video Youtube kili-kili selanjutnya oke kitox bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax terima kasih sub indo by broth3rmax